PEMBICARA 1 Pembuan ini pencarian agak terkendala karena tebalnya endapan lumpur di lokasi banjir bandang lahar dingin Marapi. Jadwal pencarian korban kembali di perpanjang Timsar dan akan berakhir sesuai dengan berakhirnya masa tanggap darurat 8 Juni mendatang. Selain itu, Timsar gabungan mencari korban di aliran sungai yang mengalir hingga ke Sijunjung menggunakan perahu karet dan drone thermal. Untuk yang hilang di Kabupaten Tanarata masih terdata 10 orang, Tim gabungan SAR masih melaksanakan pencarian sesuai sektor-sektor yang telah dibagikan. Dan sampai pukul 13.00, ini hasil masih inihil, namun sebagian tim masih melaksanakan pencarian. Dan ini akan terus kita lakukan sampai tanggap darurat selesai. Hasil pemutahiran data, hingga Minggu sore, 62 orang tewas akibat banjir bandang lahar dingin Marapi. Dari jumlah itu, dua korban di Rumah Sakit Umum Daerah Batu Sangkar belum teridentifikasi. Selain itu, 10 warga Tanah Datar belum ditemukan dan masih dicari Timsar hingga 11 Juni mendatang. Alfie melaporkan dari Tanah Datar.